tapi karena ini rengkap ya yaudahlah kita nuke aja ya amsyong mas otomatik mantap sekali mah bro yaudahlah you got a friend in me you got a friend in me eh what's up bro apa kabar semuanya halo mah bro ya gimana kabarnya kalian ya sehat selalu jangan sampai sakit oke nah sekarang jadi oca mau bahas ya mah bro ya kenapa kalian tuh harus jadi pro player CODM nih khususnya main CODM ya mah bro ya karena menurut oca ya masa kalian gak mau sih dapetin duit dari main game ya kan kerjaannya cuma duduk doang main hp ya terus dapet duit masa kalian gak mau ya mah bro ya itu pertama ya terus yang kedua mah bro dari price poolnya mah bro ya wah ini dari CODM ini menurut oca mah bro price pool ke untuk hadiah turnamennya menurut oca ya agak lumayan apalagi kalau sudah sampai world championship ya bahkan kalau kalian lihat nih mah bro ya sekilakan kalian buka google price pool world championship CODM itu mah bro ya itu sampai 28 miliar wah kalian bayangin tuh mah bro ya banyak sekali kan dan kalau kalian mau bandingin sama turnamen-turnamen game 11 contohnya mau buy lowdown nah itu mah bro coba kalian bandingin itu kalau gak salah itu kayaknya belasan miliar ya untuk turnamen M1 M2 M3 nya nah itu kalau udah sampai world championship kalah mah bro price poolnya ya terus untuk turnamen indonesianya mah bro CODM ini mengadakan 2 turnamen besar khusus buat indonesianya mah bro ya oke itu namanya kan major series kalian pasti tau ya nah itu tiap season nya itu ratusan juta juga mah bro ya pokoknya price pool major series tuh 250 juta tapi pernah sampai terbesarnya itu 600 juta mah bro ya itu untuk 1 season ya mah bro nah di dalam 1 tahun ini tuh ada 2 season nah sebelum turnamen terbesarnya major series ini tuh ada turnamen minor series dulu ya mah bro nah itu price poolnya itu sekarang itu bisa sampai sekitar ya 20 juta 20 jutaan lah kalau gak salah ya mah bro terakhir itu ya buat latihan menuju major series aja mah bro ya oke nanti kalau di major series itu lumayan ya nah abis major series ini untuk yang awal tahunnya mah bro ya itu lanjut ke CGI biasanya nah CGI ini price poolnya itu kalau gak salah bisa sampai 750 juta mah bro ya atau bisa sampai mungkin 1 miliar kali ya ya mungkin itu tahun depan ya soalnya kalau tahun ini ya 750 juta nah ini untuk se seanya mah bro terus ada turnamen advance juga ya untuk CODM tier 2 nya dan abis itu ada minor series lagi ya mah bro dalam setahun pun pra untuk major series season 2 nya dalam 1 tahun itu baru abis itu ke world championship mah bro ya wah itu menurut Oca mantep banget sih ya ini Oca jelasin aja mah bro ya soalnya pengalaman Oca ya dan Oca mau sharing ke kalian ya agar kalian tau gitu ya gimana sih cara berkarir di CODM jadi pro player di CODM mah bro ya apalagi kalau kalian bisa sambil jadi content creator mah bro ya Oca ini wah itu pasti lebih mantep lagi mah bro jadi menurut Oca ya sangat mantep sekali ya dan ketiga mah bro ya di CODM ini tuh jujur persaingannya tidak seketat di game sebelah kalau turnamennya mah bro ya jadi kalian bakal ketemu tim-tim yang kayak itu-itu lagi mah bro jadi menurut Oca kalau kalian mau mengembangkan skill kalian dengan sangat serius gitu ya dengan tim-tim kalian kalian tuh bisa menyamakan skill-skill orang yang udah di atas kalian mah bro ya atau pro player yang udah pernah juara atau lebih jago di atas kalian ya mah bro ya dan gak itu juga ya kalau misalnya kalian nih bener-bener super goib gitu skill kalian ya kalian juga bisa menyambi ya jadi jago main battle royale juga mah bro ya salah-salah pencet ya main battle royale juga karena di battle royale ini ada turnamen ya mah bro ya dan kejuaraannya juga gak main-main ada duitnya juga mah bro jadi kalau kalian bener-bener super dewa skill-nya gitu ya gak ada salahnya untuk diperlihatkan di mata dunia gitu mah bro oke yuk mah bro sekarang Oca mau langsung main aja nih mah bro ya Oca mau latihan ya karena turnamen yang terdekat ini Oca ada CGI mah bro jadi Oca perlu doa kalian ya untuk bisa menjuarai di turnamen se-Asia Tenggara ini mah bro oke let's go yuk kita langsung saja main ya oke 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 Que mabro Oca sudah di dalam game ya o Alien oca pakai kilos atau satu mah bro ya Oca nggak pakai red dot set untuk sekarang ini ya padahal di video sebelumnya Oca pakai red dot set dia Seperti yang kalian lihat yang pas OC juara kemarin Turnamen Major Series Season 6 ya Di tim OC ini nggak ada yang pakai skin mythic loh kalau kalian tahu ya Dan nggak ada yang pakai skin legend juga Jadi semuanya sebenarnya epic mah bro Epic atau skin biasa kayak gini nih Emang skin default nih bukan epic ya mah bro ya Jadi Ceodemy itu menurut OC ya nggak petulin sih Cuma iron setnya bagus aja kalau misalnya ada skin mythic atau legend mah bro Udah gitu aja Selibinya nggak ada tuh damage ditambah-tambahin Nggak ada mah bro oke Jadi kalau kalian ngira Ceodemy game pay to win No Ya yuk let's go mah bro Kita langsung gas aja Sebenarnya OC tuh harusnya capture capture dan capture mah bro Tapi karena ini rank ya Wow Tapi karena ini rank jadi OC latihannya Ehm Ngekill aja latihan E mah bro Oke Tapi kalau misalnya di turnamen OC tuh ditugas ini tuh capture mah bro Untuk sekarang ya Dulu sih OC pengacak-ngacak Karena kan sekarang sudah ada Patrick P7 RX Dan OC kan player yang bisa sambil nginjak gitu Maaf bro Ini layarnya hitam ya Taruh aja ngumpet dulu ya Amsyong ini Elgato nya nih Aduh Art운�asyon iniальных ArtНАЯ Titidivraw Nah, mana musuhnya om bro Individ Titidivraw Titidum Titidum طer Меня Betul Titidum 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 Oke Mabro ratain saja Oh disitu rupanya Ratain saja Oke Sudah habis Mabro Rata ya Mantap sekali kan What temen kita live the game tuh Mabro liat tuh ya Lusan live the game Pasal udah memenang Kenapa bro Astagfirullah Oke mantap Oh rata Wow Wow Oke udah nook mah bro Nice Asih paham mah bro Kita harus lakukan Sekeras mungkin Oke Capture Kita capture Oke nice Mantap sekali Nooknya nanti aja deh Kapan-kapan ya Sudah bosan nuk soalnya Hehehe Tanda maaf bro Jangan baper tuh Oke mantap si Ali Tidak apa ini tolong lah Ampun deh Ya Mabro ca mati No Padahal udah mau double nook Yaudah lah Kita nook aja Ya Amsyong Masa ca mati Kau udah nook Kita masih capture aja Mabro Oke Ya Allah Bukan mau capture Ada anjing Mabro Terus gimana capture-nya Ada anjing lagi Oke Oke kabur Mantap Kelima bro Ya udah Ini lagi Eh ngecek lagi bro Oke bro Oke mantap Tidak mati Gak mati gak tuh orang Ada sekali Mabro ya Mantap Kereka semuanya Hei The best Mabro ya Oh Ocas udah pede Untuk juara lagi Mabro ya Oke Jangan cuma di Indonesia Ya oke Mabro Let's go Wih Ketemu Are desi Mabro ya Ini BTW yang ada di konten Oca itu Mabro ya Dia ngasih uang Buat mabar Dengan Oca Mabro ya Bang Oca Sehat Sehat Tan Mabro ya Mari kita gendong Mabro ya Sekarang kita main SND Karena Oca juga perlu latihan SND Mabro ya Wow nice stumper dari Oca Mabro Oke maha bro Ratakan saja ya Menurut kalian gimana Mantap kan The best sih kalau menurut Oca ya Kilo ini ya Sebenernya gak cuma Kilo aja Mabro ya Suka pake Xeber 4 juga ya Kalau di turnamen Si Oca perlu latihan Xeber 4 Oke Oke Pake Aduh Dropi dulu tuh Kayak gitu tuh Ada Itu Mabro snapper Disana Di ujung Oke Rata 2 round Kita secure Saja Mabro ya Let's go Aduh 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 Pada ngeluh Mabro Dispot the best Disana Head glitch Head glitch Mematikan disini Teh ya Kosong Mabro Sudah mati Mabro Sudah mati sama temen-temen Oca Jagu-jago juga Ternyata Aduh Cepet sekali ini game Udah 3-0 Saja Oke nice Mabro Gapet satu saja Kita gak boleh pecat Lur Oke Saja Mabro Ya Kena terif main Asen Sedih banget Di head glitch Bro Di head glitch Head glitch Wow Menang Koso Nih Ya Temen kita Keren juga Nih Kacah saranin Mereka Pada Ikut Turnamen Dih Ya Oh Udah Rata Mabro Mantap Banget ya Oke Pokoknya Thank you Udah mau nonton video Oce Ya pokoknya Thank you Banget ya Udah mau nonton video Oce Mabro Oke Pokoknya Oce Minta doanya Dari kalian Supaya Oce bisa menjuarai Dan membawa nama Indonesia Juara di CGI Nanti Mabro Oke Thank you banget Mabro Udah menonton Nihap See you Mabro Dadah Yaudah Dadah semuanya See you Next You I I I I